Salah satu sudah menang katakan, saya menang sama Pak Mahfud, bagaimana mereka bisa kita urus jelas lah. Oh, bisa lah, kan gini, yang bersaing dan bertanding itu kan sesama anak bangsa. Kebetulan hari ini tiga paslon, tiga-tiganya berkeluarga negara Indonesia, tiga-tiganya sebenarnya kita bersaudara. Kalau hari ini ketiga pasang itu tidak bertanding dan kita ketemu, pasti kita bisa ngopi bareng, diskusi bareng kok. Tapi karena kemudian sekarang sedang bertanding, maka nuansa kontestasinya memang dominan dan itu biasa saja. Maka kalau salah satu sudah menang katakan, saya menang sama Pak Mahfud, bagaimana mereka bisa kita urus jelas lah. Jelas lah, sesama anak bangsa, masa enggak gitu ya. Artinya, pasti beliau-beliau juga pilihan-pilihan dari masing-masing partai yang terbaik, yang putra terbaik, maka ya pasti akan kita ajak bicara. Enggak mungkin lah kita tinggalkan. Mengurus dalam hal ini apa akan diajak kerugas sama? Tidak selalu. Mengurus itu ada banyak. Kan mengurus itu atau terlibat itu tidak masuk dalam satu sistem. Bisa saja kita partnership dengan mereka, atau kemudian jangan-jangan dengan pola check and balance model seperti oposisi, seperti oposisi itu juga bisa dilakukan, karena itu menyehatkan. Rasanya-rasanya kalau tanpa oposisi semua ikut semuanya, saya khawatir kekuatannya menjadi terlalu solid dan dominan, dan itu berbahaya, kata Lord Acton bisa tends to corrupt, gitu. Nanti orang akan bicara, wah ini menjadi gemuk sekali dan oligarkis, gitu. Kan pasti rakyat nggak suka. Jadi, kita ajak terlibat untuk menyehatkan kondisi bangsa, biarkan lebih cepat maju lah. Kompas TV, independen, terpercaya.